Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat berjumpa kembali Di channel Sagala Teknik Channelnya Orang Kuningan Nah, kesempatan kali ini Pak Dewa mau main-main sama ini ya Kenwood Nah, tapi ini bukan Apa namanya Kenwood jaman dulu ya Tip mobil Tapi ini multi cooker Nah, multi cooker ini Belum lama dipakai ya Sama yang punya Masih bagus Masih baru Katanya ini ya Kita buka aja Lihat seperti apa dalamnya Ini 1500 sampai 1700 Watt Nah, kita buka dalamannya ya Ini katanya masih baru Ini masih Bumpit ya dalamannya Nah, ini pancinya masih Bersih banget ya Sepertinya bener Kayaknya belum Belum dipakai lama Sudah mati ini ya Nah, ini seperti ini Ini kabelnya sudah Dicopotin ya Sudah dicopotin Sudah dibongkar Ini sebenarnya Tidak perlu dibuka ya Tidak perlu Dicopotin Tidak perlu dilepas Kalau mau lepas itu Tinggal buka Tutup bawahnya ya Ini ada Skrupnya tiga Posisinya di Kakinya ya Nah, ini di kaki Apa namanya Apa namanya Multi cooker-nya ini Ini kita pasin dulu ya Ini kakinya Ada skrup Ya Jangan yang di sampingnya Pas kakinya itu Ada skrup Tiga nih ya Tiga kaki Ini kita buka aja dulu Lininya Baru kelihatan nanti Dalamannya ya Misalnya Kabelnya langsung Dibongkar Diputusin Ini kalau mati Seperti ini Sebenarnya Gampang ya Yang penting Ada tester Ada tester Jadi ketahuan Ini tidak perlu Bukain kabel ya Ini Dalamnya Masih bersih Masih utuh Sepertinya Emang benar-benar Belum dipakai lama ya Cuman Ini mati Satu mati Terus Apa namanya Di Setelannya itu Setengah Sudah gak nyala Ini kita buka dulu Sudah tanggung Dipotong juga ya Ini harus dibuka juga nih Penjepitnya Ini kita tanggung Dilepasin Jadi Kita buka aja dulu Nah kalau yang model-model Seperti ini Biasanya penyakitnya itu Rata-rata ya Itu di Sikringnya ya Ada sikringnya Ada sikring yang 3A Nah ini karena 1500 1700 2700 Jadi Sering putus ya Nah ini kabel powernya 2 Kita tester dulu Dari elemen ya Kita tester aja Dari elemennya Sudah pada wakonin ya Nah ini masih bagus Sebenernya Masih nyambung Elemennya ya Kita tes lagi Langsung ke elemen Ini karena tempatnya Sempit ya Testernya jadi Sudah yang penting Sudah ketahuan Matinya ya Ini biasanya Ada otomatis Nah karena ini Modelnya lain Otomatisnya Seperti Setrikaan Philippe ya Nah itu Seperti itu ya Nanti kita buka Nah sekarang Kita ganti dulu Sikringnya ya Nah ini Buat setelan Panasnya ya Maksimal Sama minimal Nah ini Posisinya Di tengah Sudah mati Itu biasanya Otomatisnya Kurang setelannya ya Nah ini Kita buka dulu Yang matinya Di bagian Sikring Nah ini Posisinya Ada di Kaki Apa namanya Elemen ya Satu kaki Elemen Sama satunya Ke Netral Nah ini Apa namanya Sikring ini Yang sering mati Ini ya Kan ini baru Ya walaupun Baru Juga kadang-kadang Seperti itu ya Mati Kutus Nah ini Sikringnya Seperti ini ya Dibungkus Dibungkus Longsong Di dalamnya Ada sikringnya Seperti ini Ini 3A Ya 3A Nah sekarang Padewa ganti Yang lebih gede Ya Pakai yang 5A Aja Ini aslinya 3A Padewa ganti Yang 5A Ya Lebih gede Lebih Apa namanya Kuat Ini punyanya Merah Apa ya Sanyo Eh Sanyo Mas Pion Mas Pion Nah ini Lebih besar Jadi agak seret Hati-hati Jangan sampai patah Sambungan ujungnya Ya Ini lebih besar Ini Apa namanya Sikringnya Agak seret Tapi Gak apa-apa Yang penting Ketutup Selongsong Enggak Enggak Coslet Ini pakai yang 5A Lebih kuat Biar Enggak cepat Apa namanya Putus lagi Soalnya Yang asli 3A Sudah putus Nah kita Naikin aja Pakai yang 5A Nah sekarang Kita pasangin Dulu ininya Yang penting Sudah ketahuan Penyakitnya Mati Kalau mati Total itu Sudah pasti Sikringnya Biasanya Kalau alat-alat Seperti ini Rice cooker Atau Magic comb Periksa Periksa Sikringnya Kalau matinya Mendadak Atau matinya Mati Lampunya Enggak Nyala Mati Total Mati Semua Kebanyakan Dari Sikring Ini kita Pasangin Lagi Kesemula Ya Dari Dari ini apa namanya masaknya nih dilepas dulu ya biar gampang nyetelnya kita lepasin aja dulu nah ini setelan yang kurang maksimal ya fungsinya jadi di setengah itu udah mati nah posisi di tengah kita mati jadi di yang apa namanya low-nya itu udah nggak nyambung udah nggak panas itu setelannya posisinya mati di tengah sekarang kita buka dulu ini ya ya hai 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 nasi kering yang diganti jadi kita tinggal setel bagian pengatur suhu Hai ini persis seperti punya setrika itu ya setrika Philip atau apaan itu modelnya seperti itu nah diputar posisi maksimal ini posisi di minimalnya udah nggak nyambung di tengah-tengah ya jadi udah off ini dibuka dulu biar gampang ya nyetelnya hai 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 nah ini ada serani ya di atasnya itu ada lubang buat setelan apa namanya eh panasnya ini bisa diputar modelnya nih setengah mati jadi kita harus pesin posisi hidup di low ya nah di posisi low kita putar terus atasnya nanti kita setel pakai obeng yang kecil ya Hai nah di posisi tengah-tengah itu nah nih nanti ada biasanya pakai seperti obeng test pen gitu ya kita pengen kita putar pelan-pelan sampai berasa bunyi klik di posisi yang low ya nah ini udah nyambung itu muternya sedikit aja ya setengah putaran aja yang penting posisi di low nyambung nah di putar aja pelan-pelan ya sama kayak setrikaan ini setrika listrik nah setelannya seperti itu di bagian atasnya ya nah ini lubang ini bisa di setel diputar ya ini ada catnya dibuangin dulu biar gampang muternya nah nanti pelan-pelan aja ya yang penting posisi di low itu dia connect platinanya nah ini caranya tel platina model seperti ini ya press cooker yang model lama atau model baru juga masih ada seperti ini ini jadi diputar sedikit aja nanti di low nya itu harus nyala ini karena ketutup ya ketutup sama bodi samping jadi nyetelnya harus dibuka ya penutup sampingnya itu harus dibuka dilepasin dulu ini udah selesai setelannya udah pas kita tinggal pasangin lagi hati-hati jangan sampai kebanyakan putus ke lipat-lipat hai 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 karena kabelnya pendek-pendek ya jadi agak susah apa namanya masangnya hati-hati jangan sampai putus ke lipat-lipat di bawahnya juga ada ringnya dua ya kalau misalnya dirumah punya merek seperti ini hati-hati ringnya jangan sampai pada hilang ring pengatur jarak jangan sampai enggak dipasang lagi ya biar nanti hasil apa hasilnya maksimal lagi nah ini kerusakannya hanya di sekring 3 Ampere sama setelan apa namanya eh panasnya ya Nah buat setelan panasnya itu distel aja pakai test pen ya diputar ke arah kiri ini kita pasang lagi kita pasin lagi ya ini barang masih bener-bener apa namanya bersih ya bersih banget belum pernah dipakai yang apa namanya berat-berat tapi udah mati nah kalau seandainya punya di rumah seperti ini sebelum ke bengkel itu diperiksa dulu ya kalau matinya total sekring aja langsung ganti kalau tiba-tiba ya lagi dipakai terus tiba-tiba mati total itu berarti sekringnya jadi jangan diputusin kabelnya ya ini karena udah tanggung aja sama yang yang punya udah diputusin jadi udah langsung dilepas aja ini setelannya udah pas tinggal kita setelin lagi ya ini Pak Dewa hari ini lagi apa namanya jam makan siang habis makan siang nih sebelum gulung gulung dinamo ada kebetulan ada yang datang seperti ini jadi ya udah sambil apa namanya eh nungguin habis pada makan siang ya ini masih bersih masih utuh ya masih mengkilap dalemannya ya nah ini setelannya nggak bisa disetel langsung harus dibuka bagian penutup samping ya nah ini kealingan ini jadi harus dibuka Hai ini setelannya posisinya udah pas di tempatnya nih low masih hidup tengah masih hidup nanti kena hangat langsung mutus Oh ya nanti nanti kita sambung aja dipasangin di luar ya karena posisi penutup kabel juga udah pada pecah udah pada pecah bukanya mungkin salah atau gimana Pak Dewa nggak ngerti ya karena ini datangnya udah dibongkar kabelnya udah pada putus ini bodinya kita pasang lagi biar kalau ada kontak bodi nggak nyetrum ya 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 nah ini kalau yang belum tahu ya posisi baut ada di dalam kakinya nih ya posisi skrup skrupnya itu ada di kakinya jadi jangan dibuka langsung pinggirnya ya kakinya dulu kalau mau buka penutup ini kalau seandainya rusaknya cuman sikring nggak perlu dibongkar semua ya bongkar kakinya ini aja nih dibuka kakinya yang ada skrupnya itu udah langsung kebuka bagian penutup itu bisa langsung ganti sikring baru jadi nggak usah bongkar semua ya ini karena yang punya kurang ngerti sepertinya ya barang-barang elektronik seperti ini jadi diputusin kabel-kabelnya ini Pak Dewa datang dikirim udah pada lepas ya Sekarang kita setelin terus nanti kita tes panasnya nah ini ya kabelnya kita sambung kita solasi aja solasi bakar biar lebih kuat karena jepitannya udah kenyok ya nggak bisa dilempengin mungkin udah dipotong tenatang atau kenapa nggak ngerti yang penting kita bumbu serapi lagi ya jangan sampai kontak bodi sambungan juga harus kuat ya jangan sampai ketarik lepas ngepres aja pakai tang dipoternya ya jangan sampai longgar juga soalnya nih ampernya tinggi ini 1500-1700 Watt ya jadi jangan sampai longgar jangan sampai panas nih kalau udah ngepres kita usahain solasinya juga yang bagus ya pakai solasi bakar aja biar lebih apa lebih kuat ini pada wabakarnya ya nanti didobel nih abis dibakar gini dimasukin lagi jadi biar lebih tebel jadi dua apa namanya dua kali solasinya ya biar lebih bagus nah sekarang kita tes dulu ya nih lihat masih mulus ya masih bersih banget masih putih masih kayak dari toko nah sekarang kita tes dulu ini ya listriknya nanti tutup bawahnya belakangan aja soalnya pada retak nah nanti mau kali walemin dulu yang pecahnya ya ini udah aktif lagi udah nyala ya ini posisi low ya lampunya lampunya nyala dua-duanya tuh nah tadinya di posisi tengah baru nyala dua-duanya nah sekarang di paling bawah udah nyala ya kita tes pakai apa ya air aja sedikit ya yang penting udah ketahuan panas ini kita diemin dulu biar sampai agak mendidih ya nah kalau yang watt-watt besar gini cepet ya panasnya cepet panasnya cepet mendidihnya tapi listriknya tapi listriknya juga lumayan ya 1500 sampai 1700 watt ini sudah panas ya sudah mendidih itu emang airnya sedikit juga jadi cepet nah seperti itu ya jadi kalau yang punya alat-alat model seperti ini RS Booker atau apaan kalau matanya mendadak nah itu periksa cyclingnya aja ya seperti ini ini udah panas sudah bagus nah jadi caranya biar gampang ya enggak usah motong-motong kabel oke ya sekian dulu tutorialnya dari Padewa nah ini tinggal masang penutupnya bagian bawah sini ya nih dari sini nih nih karena udah pecah nanti Padewa lemin dulu ya nah ini penutupnya oke ya Nah ini penutupnya pecah tinggal ngelem bagian atas nah sini ya tinggal penutup tapi sayang itunya udah gak jepit lagi udah apa namanya penjepitnya udah pecah nanti kita lem dulu nah ini mah udah gak apa-apa belakangan aja yang penting udah rapih udah panas lagi low nya udah panas juga oke ya sekian dulu tutorialnya dari padewa semoga bermanfaat buat yang baru bergabung jangan lupa di like di subscribe di share ya loncengnya dinyalain biar nanti kalau padewa bikin video baru ada notifikasi ada pemberitahuan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh